Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pintar apa kabar Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama bu guru di youtube channel guru mandiri Pagi hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab di lingkungan masyarakat Namun sebelum kita mulai marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu Siswa dapat mengidentifikasi bentuk tanggung jawab di lingkungan masyarakat Kemudian siswa dapat menerapkan tanggung jawab di lingkungan masyarakat Sobat pintar kita tinggal dalam sebuah lingkungan masyarakat Kita adalah seorang warga masyarakat yang tentunya sebagai warga masyarakat Kita juga mempunyai bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat Jika kalian hidup bermasyarakat tentunya tanggung jawab kalian adalah untuk lingkungan masyarakat Berikut ini pengertian dari tanggung jawab Tanggung jawab berarti sikap siap menerima kewajiban dan tugas Artinya ketika seseorang akan melaksanakan kewajiban dan tugasnya Maka ia akan melakukannya dengan dedikasi tinggi Berikut ini adalah kepada siapa kita harus bertanggung jawab Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhan Berdasarkan Pancasila pada sila pertama Yakni ketuhanan yang Maha Esa Maka kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Dengan mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan Salah satu contoh tanggung jawab kepada Tuhan adalah Setiap individu yang beragama wajib mematuhi kewajibannya masing-masing Sesuai yang telah diatur oleh agamanya Tidak hanya beribadah saja namun seseorang juga perlu bersikap baik Serta mempunyai toleransi kepada semua orang Yang kedua tanggung jawab terhadap diri sendiri Setiap diri memahami tentang makna serta capaian yang akan dilakukan Untuk menyelesaikan maka kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri Selanjutnya yang ketiga tanggung jawab terhadap keluarga Tanggung jawab tersebut juga merupakan suatu tanggung jawab Yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk keluarganya Salah satu contoh tanggung jawab terhadap keluarga adalah Sebagai seorang anak wajib menghormati orang tua Sebab hal itu bagian dari kewajiban dari dirinya Selanjutnya tanggung jawab yang keempat Yaitu tanggung jawab kepada masyarakat Sebagai seorang manusia yang membutuhkan bantuan orang lain Tentunya kamu mempunyai tanggung jawab Yang wajib dipenuhi kepada masyarakat di lingkungan yang kita tinggali Selanjutnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Sebagai warga negara yang baik Kita mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Salah satu contoh tanggung jawab kepada bangsa dan negara Yaitu dengan cara menjaga suatu kesatuan dan persatuan Serta mencintai tanah air atau negara kita Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan Dengan cara mempersembahkan sebuah prestasi Yang dapat membanggakan negara Nah itulah kepada siapa saja kita harus bertanggung jawab Perilaku tanggung jawab antara lain Bersungguh-sungguh Melakukan yang terbaik Rela berkorban Disiplin Dapat dipercaya Taat aturan Dan juga berani Contoh tanggung jawab di masyarakat Di antaranya yang pertama adalah tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan Yang kedua adalah tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan Yang ketiga yaitu tanggung jawab ikut serta dalam kegiatan di masyarakat Selanjutnya yang keempat tanggung jawab menjaga ketertiban Yang kelima yaitu tanggung jawab untuk saling menghargai Yang keenam yaitu tanggung jawab menjaga fasilitas umum Selanjutnya yang ketujuh tanggung jawab melaporkan apabila terjadi kejahatan Itulah contoh tanggung jawab di masyarakat Selain itu Hal-hal yang perlu kita lakukan Dalam melaksanakan tanggung jawab di dalam masyarakat Di antaranya adalah Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat Misalnya Menjaga kebersihan lingkungan Menjaga keamanan Dan ketertiban masyarakat Kemudian Kita juga tidak melakukan perbuatan Yang tidak sesuai dengan peraturan Atau norma yang berlaku Yang ketiga Berani melaporkan kejadian Yang merugikan masyarakat Kepada yang berwenang Selanjutnya Kita juga harus menghargai perbedaan Agama, suku, dan juga budaya Selanjutnya Berikut ini adalah Akibat jika kita tidak melakukan sikap tanggung jawab Yang pertama Akan dikucilkan oleh warga setempat Atau orang terdekat Kemudian yang kedua Tidak akan dihargai orang Atas apa yang dilakukan Yang ketiga Tidak dianggap menjadi bagian dari warga Yang keempat Menjadi perbincangan warga sekitar Yang kelima Akan mendapatkan teguran Dari masyarakat Yang keenam Dianggap tidak mampu Dan tidak disiplin Untuk itu Kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab di masyarakat Tujuannya adalah Agar kehidupan bisa berjalan rukun Damai dan harmonis Karena pemenuhan hak juga akan terlaksana dengan baik Apabila tanggung jawab tidak dilaksanakan Maka akan muncul rasa iri Dengki Perselisihan Hidup jauh dari kata rukun dan harmonis Selain itu Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang Akan menjadikan hidup kita sejahtera Hak dan kewajiban sendiri adalah Dua hal yang mustahil dipisahkan Sebab di mana ada hak Di situ ada kewajiban yang menyertainya Artinya Jika seseorang ingin haknya terpenuhi Maka ia harus menjalankan Semua kewajiban Dan menyertainya Dengan penuh rasa tanggung jawab Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini Semoga bermanfaatnya untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.